oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi kita yakni blocking nyeri pada tingkat supraspinal atau blocking nyeri pada tingkat di atas spinal spinal cord nah kalau saya gambarkan tentang sistem susunan dari sistem serapusat katakanlah ini ada otak besar atau serebrum kemudian di bawah serebrum ini ada batang otak atau brainstem brainstem terdiri dari tiga ada midbrain kemudian ada pons kemudian ada apa lagi medula, medula oblongata kemudian di bawahnya baru terdapat spinal spinal cord materi kemarin kita sudah membahas tentang inhibisi pada tingkat spinal ini pada tingkat spinal spinal cord hari ini kita akan membahas inhibisi nyeri atau blocking nyeri pada tingkat supraspinal yaitu blocking nyeri pada tingkat di atas spinal di atas spinal cord kalau ini spinal cord maka kita akan melakukan inhibisi blocking nyeri pada tingkat di atas spinal cord atau blocking nyeri pada supraspinal supra-spinal. Oke, saya gambarkan perjalanan dari serabut syaraf nyeri dulu. Ini misal medula spinalisnya. Ada PHC dan AHC, serabut syaraf nyeri tentunya dia masuk ke PHC, bersinap menuju ke kontralateral yaitu di kolom lateral dari spinal cord kemudian menuju ke atas. Ketika menuju ke atas, pada tingkat brainstem, katakanlah ini otak besar, kemudian di sini ada brainstem, midbrain, pons, kemudian medula oblongata. Nah ini brainstem, ada midbrain, ada pons, ada medula, medula oblongata. Nah, serabut syaraf nyeri ini, khususnya serabut syaraf C, dia akan mampir dulu ke brainstem. Akan mampir ke brainstem. Nah, di brainstem ini ada yang disebut sebagai reticular formation. Apa? di brainstem ini ada yang disebut sebagai reticular formation. Reticular ini merupakan jaringan-jaringan nukleus, jadi banyak nukleus yang saling berkoneksi sehingga membentuk seperti jaring laba-laba. Ini disebut sebagai reticular dan membentuk formasi, sebagai reticular formation. Seperti banyak nukleus pada tingkat brainstem yang kemudian saling mempunyai koneksi, saling mempunyai sinap, sehingga koneksi ini seakan-akan dilihat seperti kayak jaring laba-laba, yang disebut sebagai reticular. Reticular formation ini fungsinya, katakanlah disini ada reticular formation-nya, banyak sekali nukleus-nukleus yang membentuk jaring, katakanlah disini. Reticular formation ini fungsi utamanya adalah sebagai saklar otak, sebagai saklar otak, melakukan on-off pada cerebral, pada otak besar, membangkitkan atau mematikan otak-otak besar, sebagai saklar otak. Ketika serabut 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 ini mampir ke reticular formation, maka serabu saraf C ini dari reticular formation ini akan menuju ke talamus dan menuju ke cortex sensoris ini nyerinya akan disebarkan sepanjang cortex sensoris pada area yang mengalami gangguan karena reticular formation ini sebagai saklar otak maka otak pasien tersebut akan on terus otaknya akan on terus alias pasien ini dia akan kesusahan untuk tidur karena terganggu oleh nyeri mengapa susah tidur? karena informasi nyeri yang didapat dari yang dilaporkan dari serabu saraf C ini mampir ke brainstem dimana di brainstem ada reticular formation reticular formation fungsinya untuk on off dari otak besar ketika dia mampir ke reticular formation maka saklar otak dalam posisi on sehingga informasi nyeri akan selalu disampaikan ke cortex sensoris sehingga pasien ini akan susah untuk tidur susah untuk tidur sangat terganggu tidurnya karena adanya nyeri berbeda pada adilta kalau adilta kalau saya gambarkan adilta contohnya ini ini saraf adilta nyeri fast twitch fast pain ya ini dia menuju ke lateral sama seperti serabu saraf C tapi dia tidak mampir ke brainstem adilta ini langsung menuju ke talamus kemudian baru ke cortex sensoris ini yang A adilta sehingga nyeri yang dominasi karena informasi dari adilta pasiennya masih cenderung bisa tidur tidak terganggu oleh nyerinya sedangkan nyeri yang didominasi oleh serabu saraf C karena serabu saraf C ini mampir ke tingkat brainstem ada reticular formation maka otak akan selalu dalam keadaan on sehingga pasien yang didominasi nyeri oleh serabu saraf C pasien ini akan kesusahan dalam tidur susah dalam dalam tidur terganggu tidurnya berbeda dengan yang nyeri dominasi A adilta nah adilta kalau kita lihat disini adilta dari perifer disini dia menuju ke PHC kemudian dia bersinap menuju ke lateral kolum dari spinal cord kemudian dia naik ke atas langsung menuju ke talamus nah karena dari spinal cord menuju ke talamus dari spinal cord kemudian langsung menuju ke talamus dari spinal cord kemudian langsung menuju ke talamus maka dia sering disebut sebagai traktus spinotalamicus traktus spinotalamicus dari spinal menuju ke talamus ini dominasi adalah serabu saraf adilta sedangkan serabu saraf C ini dia dari perifer kemudian ke spinal cord dari spinal cord dia menuju ke brainstem nah ini sering juga disebut sebagai traktus spino reticular traktus yang berasal dari spinal menuju ke reticular formation sehingga sehingga sering disebut sebagai traktus spino dari spinal menuju ke reticular traktus spino reticular ini yang menyebabkan pasien susah untuk tidur atau terganggu tidurnya karena nyeri ada juga yang disebut sebagai traktus spino mesencephalic artinya serabu saraf C ini ada serabutnya yang dari spinal cord kemudian naik ke atas menuju ke mesencephalic mesencephalic itu dimana mesencephalic itu midbrain dari spinal cord menuju ke midbrain disebut sebagai traktus spino mesencephalic traktus spino mesencephalic inilah yang kemudian dia menstimulasi endogenius pain atau morfin tubuh pada tingkat midbrain nah kalau kita lihat di materi kemarin minggu kemarin nah kalau kita lihat disini maka traktus mesencephalic spino mesencephalic dia akan dari sabu saraf C ini dia akan menuju ke PHC kemudian menyilang kontralateral naik menuju ke midbrain menuju ke midbrain pada midbrain informasi nyeri ini akan memprovokasi terstimulasinya periakueductal grimeter nah sabu saraf dari spinal cord menuju ke midbrain dinamakan sebagai traktus mesencephalic nah traktus mesencephalic ini yang membawa informasi nyeri ini dia akan memprovokasi keluarnya endorfin pada periakueductal grimeter pada midbrain di midbrain ini ada situs yang dinamakan sebagai atau tempat yang dinamakan sebagai periakueductal grimeter dimana di tengah sini lubang ini ini merupakan kanal dari akuaductal kanal dari cairan spinal nah ini karena ini titik-titiknya ada grimeternya ada di samping-samping dari kanal ini dinamakan sebagai periakueductal grimeter sehingga saraf C ketika dia menuju ke midbrain atau traktus spinomiesencephalic ini akan menstimulasi periakueductal grimeter untuk mengeluarkan endorfin endorfin tubuh sehingga nyeri di-blocking pada tingkat supra-spinal bukan saja itu ternyata periakueductal grimeter ini juga bersinap pada area di bawahnya yaitu pada pons ini ada serabu saraf yang kemudian turun ke bawah bersinap pada locus corellus locus corellus yang bersinap pada dengan periakueductal grimeter ini locus corellus juga akan terstimulasi ketika locus corellus ini terstimulasi maka dia akan turun ke bawah menuju ke spinal cord pada serabu saraf yang mengalami gangguan atau yang mengirimkan nyeri tadi locus corellus ini akan mengeluarkan endorfin juga sehingga terjadi inibisi juga pada tingkat spinal tapi keluarnya inibisi ini keluarnya endorfin ini dari pons begitu juga periakueductal grimeter ini tidak hanya menstimulasi locus corellus tapi juga menstimulasi tingkat di bawahnya yaitu pada medula oblongata ini menstimulasi ini ada serabu saraf cabangnya sinapnya menuju ke rostral ventromedial medula dari rostral ventromedial ventromedial medula ini ada serabu saraf yang turun ke bawah membawa endorfin juga rep spinal ini juga menginhibisi nyeri di mana inibisi nyeri di spinal ini didapatkan dari upper medula atau medula oblongata sehingga praktis ketika terjadi nyeri maka tubuh ini akan mengeluarkan obatnya sendiri mengeluarkan opium tubuh atau morfin tubuh atau endogenius opiate pada tingkat apa? pada tingkat midbrain di periakueductal grimeter pada tingkat pons locus corellus dan pada tingkat medula oblongata yaitu pada rostral ventromedial medula nah sehingga terjadi inhibisi pada tingkat midbrain katakanlah ini midbrain ya jadi inhibisi pada tingkat midbrain kemudian pada tingkat pons dan pada tingkat medula oblongata nah jadi inhibisi pada tingkat supra spinal misalnya spinal cordnya disini ya misalnya spinal cordnya disini kemudian ini serapu-serap nyerinya ini serapu-serap C kemudian ke lateral kolum kemudian ada yang menuju ke brainstem disebut sebagai apa tadi straktus spino reticular straktus spino reticular ini dia membangkitkan reticular formation membangkitkan reticular formation atau saklar otak pada brainstem sehingga reticular formation ini akan selalu mengirimkan informasi nyeri ke cortex cerebral cortex sensoris dari cerebral sehingga pasien akan susah tidur karena menstimulasi reticular formation artinya otak akan dalam keadaan on terus hidup terus sehingga pasien susah untuk tidur nah selain traktus spino reticular juga ada pada serapu-serap C ini juga ada yang sebut sebagai traktus spino mesen cepali ini juga ada traktus spino mesen cepali traktus spino mesen cepali ini dari spinal menuju ke midbrain nah dia tepatnya dia akan bersinap pada peri aqueductal gray meter nah seperti pada gambar tadi sehingga traktus spino mesen cepali ini dia menstimulasi peri aqueductal gray meter yang kemudian peri aqueductal gray meter ini akan merilis atau mengeluarkan endorfin tubuh sehingga terjadi inhibisi pada tingkat midbrain inhibisi pada tingkat di atas spinal cord yang sering sebut sebagai inhibisi atau blocking nyeri pada tingkat supraspinal di atas spinal bukan saja itu peri aqueductal gray meter akan ada sinap yang turun menuju kemana menuju ke pons ini midbrain kemudian ada pons dan ada medula medula oblongata di bawahnya ada spinal cord nah ini tadi saya gambarkan untuk yang spino mesensepalit spino mesensepalit agar lebih jelas ini saya gambarkan spino mesensepalit dari spinal menuju ke mesensepalit atau menuju ke brainstem nah dari brainstem dia akan menstimulasi peri aqueductal gray meter menstimulasi disini ada peri aqueductal gray meter saya singkat peri aqueductal gray meter PAGM karena serabut syaraf C spino mesensepalit ini dia menstimulasi peri aqueductal gray meter maka peri aqueductal gray meter ini akan mengeluarkan endorfin tubuh mengeluarkan endorfin endorfin tubuh endorfin tubuh fungsinya untuk apa seperti morfin tubuh menginhibisi nyeri sehingga terjadi inhibisi atau blocking nyeri pada tingkat midbrain atau blocking nyeri pada tingkat supraspinal di atas spinal cord selain itu dari peri aqueductal gray meter ini ternyata ada serabut syaraf yang turun menuju ke pons di pons ini ada yang sebut sebagai locus coreolus locus coreolus ini ada serabut syaraf yang dari pons menuju ke spinal cord menuju ke spinal cord dia fungsinya untuk menginhibisi pada tingkat spinal begitu juga pada medula oblongata dari peri aqueductal medula medula oblongata yaitu pada ventromedial dari medula oblongata dari medula oblongata ini juga ada syaraf yang turun menginhibisi pada tingkat spinal sehingga inhibisi terjadi pada tingkat midbrain peri aqueductal geometer kemudian pada tingkat pons pada apa ini tadi locus coreolus dan pada tingkat medula oblongata siapa ini tadi ventromedial dari medula oblongata ini ini tempat tempat keluarnya endorfin tubuh nah dimana terjadinya inhibisi pada tingkat supra spinal tingkat di atas dari spinal cord jadi blocking nyeri pada tingkat supra supra spinal selanjutnya bagaimana caranya untuk melakukan stimulasi dengan menggunakan trigger point metode trigger point sehingga terjadi keluarnya endorfin tubuh sehingga terjadi blocking nyeri pada tingkat supra spinal nah kalau kita ingat pada minggu yang lalu materi minggu yang lalu bahwa interferential current dapat digunakan untuk melakukan metode trigger point dimana bit frekuensi atau amf nya ini disetting kurang dari 10 hertz biasa yang digunakan adalah bit frekuensi atau amf yang sering digunakan untuk metode trigger point ini kurang dari 10 hertz yakni 1-5 hertz ini bit frekuensi yang perlu di yang biasa digunakan kemudian frekuensi modulasinya digunakan 0 hertz tidak perlu frekuensi modulasi karena dengan 1-5 hertz ini sudah tidak nyaman dan susah untuk diadaptasi oleh syaraf sensoris sehingga tidak perlu frekuensi modulasi kemudian modulasi program frekuensi modulasi programnya ini adalah satu per satu dan output mode output mode adalah CV atau constant voltage kalau kita ingat di materi interferential current bahwa ada dua output yaitu output CC constant current dan constant voltage atau CV CC atau constant current digunakan apabila penggunaan elektrodenya menetap atau statis tidak digerakkan sedangkan CC atau constant voltage ini digunakan ketika salah satu elektrodenya digerakkan nah saya jelaskan seperti apa CC dan CV itu kalau dia constant current constant current maka arusnya currentnya ini constant atau menetap kalau constant voltage berarti voltasenya yang constant voltasenya yang menetap nah kalau saya gambarkan ilustrasi misalkanlah seorang naik motor ada seorang naik motor katakanlah ini ada orang naik motor kemudian jalannya naik seperti ini ada orang naik motor jalannya menan menanjak nah gas yang dipegang di tangan ini kita ibaratkan sebagai voltase voltase ketika voltase voltasenya ditingkatkan ketika gasnya ditingkatkan maka laju motornya gimana semakin kencang lajunya semakin semakin kencang nah ini misal laju pendaraan lajunya ini kita simpulkan sebagai current sedangkan jalan yang menanjak jalan yang menanjak ini kita ilustrasikan sebagai resistan atau hambatan kulit atau imperdan jaringan jadi ada voltase gasnya kemudian ada current arus kecepatannya motor ini maju dan ada resistan atau impedance tahanan di jaringan yaitu jalan yang menanjak oke ketika konstan current nah ini ketika konstan current maka lajunya akan menetap konstan current currentnya arusnya akan menetap tidak naik tidak turun yang namanya menetap itu kan tidak naik tidak turun sehingga konstan current laju sepeda motornya ini akan menetap baik ketika dia sampai di sini sampai di sini atau sampai di puncak sini kecepatannya menetap tidak menurun tidak naik tidak peduli ada resisten yang tinggi seperti ini tidak peduli jalannya menanjak kecepatannya dipertahankan menetap arusnya dipertahankan konstan sehingga konsekuensinya maka voltase ini perlu ditingkatkan gasnya perlu ditambah semakin menanjak maka semakin menambah gasnya semakin menambah voltasen ketika semakin menanjak voltasen ditingkatkan gasnya ditingkatkan maka current kecepatannya akan menetap tidak turun sehingga pada 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 ketika sampai di sini kecepatannya menetap sampai di sini kecepatannya menetap sampai puncak sampai puncak pun dia tetap kecepatannya nah arusnya menetap nah ini disebut sebagai constant current sehingga karena arusnya dipertahankan menetap maka penggunaan elektrode pada output constant current ini penggunaan elektrodenya harus menetap kalau elektrodenya digeser kalau elektrodenya digeser mendapatkan resisten yang tinggi sedangkan arusnya dipertahankan menetap maka akan dirasakan sakit oleh pasien dirasakan sakit oleh pasien karena arusnya tetap sedangkan resistennya semakin semakin tinggi ketika dia digeser elektrodenya dengan output constant current maka pasien akan merasa kesakitan kesakitan karena adanya arus yang menetap dengan resisten yang tinggi bukan karena adanya patologis secara fisiologis sudah sakit karena resisten yang semakin tinggi kok intensitasnya atau arusnya menetap ya pasti sakit tidak perlu terjadi patologis baru sakit tidak pada orang yang normal pun akan terasa sakit nah ini makanya konsantren ini tidak boleh digunakan pada elektrode yang salah satu elektrosinya digerakkan nah kemudian konstant voltage sebaliknya tadi dari konstant current konstant voltage konstant voltage maka voltasennya menetap konstant voltage maka voltasennya menetap konstant sehingga kalau digambarkan ilustrasi tadi ada seorang yang naik sepeda motor kemudian ada jalannya hambatannya resistannya konstant voltage berarti gas voltasen kalau yang lajunya tadi apa lajunya tadi kecepatannya tadi adalah k current kemudian jalannya jalannya yang menanjak disebut sebagai resistance atau impedance ketika konstant voltage maka voltasennya atau gas nya konstant atau menetap sehingga praktis ketika gas nya menetap semakin jalannya menanjak kata kalah disini maka kecepatannya tetap ataukah menurun ataukah malah tambah kencang tentu saja kecepatannya akan menurun current nya akan menurun karena voltasennya menetap ketika jalannya menanjak kok tidak ditambah voltasennya kok tidak ditambah gasnya ya current nya menurun semakin tinggi semakin menurun current nya nah karena di current nya semakin menurun ketika resistennya meningkat maka ketika elektrode ini digerakkan salah satunya dan mendapatkan resisten yang tinggi ini tidak dirasakan sakit tidak dirasakan tidak dirasakan sakit sehingga output mode dari constant voltage ini digunakan pada penggunaan elektrode elektroterapi dimana salah satu atau kedua kedua-duanya elektrodennya ada yang digerakkan atau elektrodennya dinamis maka akan dirasakan nyaman oleh pasien tidak kesakitan pasiennya karena voltasennya konstan sehingga arus akan turun ketika mendapatkan tahanan yang tinggi sehingga tidak berlawanan dengan resistennya sehingga pasiennya tidak merasakan kesakitan kesakitan inilah alasannya mengapa kemudian constant voltage ini digunakan untuk elektroterapi ketika salah satu elektrode atau kedua elektrodenya ada yang digerakkan atau pemasangan elektrode dinamis oke ini perbedaan perbedaannya antara constant current dan constant voltage selanjutnya dalam aplikasinya dalam aplikasinya trigger point ini sering didapatkan pada otot-otot slow twitch otot-otot slow slow twitch biasanya banyak ditemukan pada otot-otot punggung otot-otot yang mempertahankan postur otot-otot slow twitch yang menggunakan oksigen untuk memproduksi energi untuk berkontraksi misalnya ini otot punggung pasien katakanlah ini pasiennya ini otot punggungnya aduh oke ini punggungnya oke ketika kita menggunakan trigger point dengan modalitas intervensial current kita biasanya menggunakan premodulate kita menggunakan premo premodulate intervensial current premodulate imper osteo current ini kita akan menggunakan statis elektrode elektrode statis seperti ini dan menggunakan elektrode probe elektrodenya naturale semacam kayak bull point elektrode probe elektrode probe ini elektrode probe ini seperti bull point satunya pad biasa seperti ini dan satunya probe seperti pen seperti bull point ketika saya mengaplikasikan interferensial current premodulate ini untuk melakukan metode trigger point maka saya setting bit frekuensinya berapa tadi bit frekuensi atau AMF nya katakanlah kan 1 sampai 5 hertz ya katakanlah 1 hertz frekuensi modulasinya 0 hertz kemudian nah sorry sorry ini saya pindah saja jadi bit frekuensinya jadi bit frekuensinya 1 hertz kemudian frekuensi modulasinya 0 kemudian frekuensi modulasi programnya 1 per 1 dan output mode nya output mode adalah apa cc apa cv cv constant voltage karena salah satu elektrodenya ada yang digerakkan mana elektrodenya digerakkan nah pada penggunaan interferensial current arus premodulate maka elektrode pad ini yang menetap statis sedangkan elektrode probe probe ini yang dinamis alias probe ini yang kemudian nanti yang digerakkan digerakkan kemana pak digerakkan menyusuri punggung untuk mencari titik-titik yang nyeri digunakan menyusuri punggung melakukan tracking pada punggung untuk menemukan titik-titik yang titik yang nyeri nah oke ketika nanti probe nya dia diaplikasikan dengan intensitas tadi ya dengan settingan dosis tadi ya ini saya keberikan lagi punggungnya aduh oke kemudian lagi ini punggungnya punggung pasien katakanlah ketika saya menempatkan probe untuk awal penata laksanaan dengan apa tadi dosisnya seperti apa bit frekuensi atau AMF 1 hertz kemudian frekuensi modulasi 0 hertz kemudian apalagi frekuensi modulasi program satu persatu dan output mode nya adalah C CV ini settingan untuk melakukan trigger point dengan interferential current menggunakan pre-modulat nah tadi ada dua elektrode ada elektrode yang elektrode dinamis dan elektrode yang statis elektrode yang dinamis ini saya tempatkan pada punggung pasien saya tempatkan pada punggung pasien ketika sudah saya tempatkan pada punggung pasien maka saya setting intensitasnya ini kan belum ada intensitas disini ya intensitasnya belum saya setting ini baru saya setting ketika probenya saya tempatkan pada punggung pasien intensitasnya seberapa sampai terasa nyata atau level sensori kalau terasa nyata level sensori ini menimbulkan sakit atau tidak tidak menimbulkan sakit hanya setrumnya terasa nyata tidak menyakitkan atau pada metode lain maka intensitasnya bisa sampai menimbulkan kedutan pada otot atau intensitasnya pada tingkat motoris tapi yang twitch terjadi kedutan pada otot ini bisa dipilih antara sensori saja sampai dia terasa nyata atau intensitasnya sampai twitch sampai terasa adanya kedutan otot ini sama-sama diperbolehkan katakanlah saya ambil intensitasnya pada tingkat sensori saja pada tingkat sensori jadi ketika probe saya tempatkan saya setting intensitas pada tingkat sensori saya setting intensitas pada tingkat terasa nyata setelah dirasakan nyata oleh pasien tidak menyakitkan maka probe ini akan saya geser probe ini ini akan saya geser turun ke bawah atau ke samping atau ke atas untuk mencari trigger point untuk mencari titik titik pemicu titik pemicu apa titik pemicu nyeri ketika probe ini pada suatu tempat katakanlah pada tempat yang disini misalnya katakan disini ketika probe ini saya geser pada suatu tempat disini katakanlah ini terasa nyeri ketika probe ini saya geser kok disini terasa nyeri maka pada titik ini saya akan berhenti probe akan berhenti berhenti sampai nyerinya hilang ketika nyerinya hilang baru saya akan bergeser pada daerah yang lain begitu seterusnya ini cara untuk mengaplikasikan trigger point dengan menggunakan arus interferential current premodulan sehingga kita dipunggung pasien kemudian kemudian ini di probe saya sentuhkan tempatkan pada punggung pasien kemudian saya tingkatkan intensitas intensitasnya sampai level sensory ataukah pada level twitch atau motoris dimana ini ditandai dengan ototnya seperti kedutan ototnya kedutan nah katakanlah tadi saya mengambil yang level sensory hanya terasa nyata setrumnya terasa nyata dan setrumnya tidak dirasakan sakit pada awal saya menempatkan probe ini kemudian probe ini akan saya geser katakanlah ke bawah pada suatu titik dia akan dirasakan nyeri maka probe ini akan saya hentikan pada titik tersebut ketika dirasakan nyeri sampai nyerinya hilang ketika nyerinya hilang baru saya lanjutkan tracking ke daerah yang lain ketika dia ketemu lagi titik nyeri maka probe saya hentikan dulu disini probe saya hentikan sampai hilangnya rasa nyeri ketika rasa nyerinya hilang baru bergerak ke area yang lain begitu seterusnya ini cara melakukan trigger point menginhibisi pada tingkat supraspinal menggunakan interferential current premodulan bagaimana kemudian kok awalnya dia tidak merasakan nyeri kok pada suatu titik dia merasakan nyeri mengapa demikian karena pada titik yang merasakan nyeri ini terjadi atau meningkatnya sensitivitas sensitivitas serabut sarafnya terlalu sensitif sehingga harusnya dia tidak merasakan nyeri maka kok dia merasakan nyeri padahal harusnya tidak merasakan nyeri maka pada titik ini yang merasakan nyeri ini terjadi peningkatan sensitivitas dari serabut saraf nyeri karena pada dasarnya intensitas yang saya gunakan ini level sensory harusnya saya mengundang mengundang kata kena kalau saya mengundang pesta yang saya undang ini kalau level sensory ini saya undang abeta serabut saraf yang membawa informasi nyari informasi nyaman abeta ini informasi nyaman yang saya undang ini harusnya abeta yang datang terasa nyaman tapi kalau pada suatu titik dia terasakan nyeri berarti ada serabut saraf nyeri C atau adilta yang ikut-ikutan undangan saya disini padahal saya tidak mengundang nah ini kok ikut-ikutan datang berarti ini sensitivitasnya meningkat sehingga probe akan saya hentikan pada daerah yang meningkat sensitivitasnya sampai yang merespon adalah abeta alias sampai C dan adilta ini tidak merespon lagi alias nyerinya hilang kenapa kok bisa terjadi atau meningkatnya sensitivitas pada suatu titik ini pak nah ini penjelasan seperti ini oke saya gambarkan kurva dari serabut saraf pertama tadi ada abeta ya informasi rasa nyaman kemudian di atas abeta ada serabut saraf motoris ini kurva alfamotor ini kurva dari hubungan antara intensitas dan durasi pulsa kurva-kurva dari serabut saraf kemudian di atas alfamotor ada apa ada serabut saraf adilta ini serabut saraf nyeri dan serabut saraf C nah kita lihat kan seperti ini nah intensitas yang saya gunakan pada 3 poin ini adalah untuk adalah sampai level apa tadi pada level sensori intensitas yang saya gunakan adalah pada level sensori sampai strumnya terasa nyata praktis saya menstimulasi abeta yang stimulasi yang saya stimulasi adalah ab abeta rasa nyaman tetapi ketika probenya saya geser kok pada suatu titik yang merespon adalah adilta padahal intensitas saya setting adalah sensori harusnya kan dia tidak sampai merangsang adilta adilta kan letaknya di atas sini adilta kan letaknya di atas sini harusnya ini tidak terangsang karena stimulasinya intensitasnya cuma pada sensori ini pada tingkat abeta saja kok adilta bisa ikut-ikutan terstimulasi padahal letaknya di atas kalau estimulasinya di sini praktis harusnya tidak menstimulasi kurva yang di atas adilta dan C tidak terstimulasi ternyata pada daerah tersebut sensitivitasnya meningkat sensitivitas dari serabu-saraf adilta dan C meningkat sensitivitas serabu-saraf adilta dan C yang meningkat ini ditandai dengan apa ditandai dengan menurunnya ambang rangsang ambang rangsang serabu-saraf adilta dan C harusnya di sini di atas ini dia menurun turun ke bawah sampai menuju ke abita sehingga pada intensitas sensori yang harusnya merangsang abita dia juga merangsang adilta atau C karena adilta dia turun ambang rangsangnya ambang rangsang atau thresholdnya itu turun sampai tingkat abita ketika ambang rangsangnya turun maka sedikit intensitas saja dia akan terasa nyeri sedikit intensitas saja akan terasa nyeri alias kalau sedikit saja merasa nyeri maka sensitivitasnya meningkat nah inilah mengapa pada suatu titik ditemukan adanya nyeri padahal intensitas yang digunakan tidak sampai noxious tidak sampai pain cuma sensori karena ambang rangsang dari sarap nyeri dia menu menurun sampai tingkat A abita sehingga dengan intensitas yang harusnya dia menstimulasi abita malah menstimulasi juga adilta karena ambang rangsangnya turun karena sedikit intensitas saja dia terasa nyeri maka dia terlalu sensitif nah inilah mengapa ditemukan pada suatu titik ini terasa nyeri titik yang lain tidak nyeri titik tertentu dia nyeri ini berarti sensitivitasnya meningkat atau ambang rangsangnya menu menurun nah oke sehingga mengapa kok pada titik tertentu ini dirasakan dirasakan apa nyeri ini propnya saya geser ke bawah misal pada titik tertentu rasanya nyeri nyeri maka pada titik ini meningkatnya sensitivitas dari serabu-saraf nyeri atau menurunnya ambang rangsang nyeri padahal intensitas yang saya gunakan disini berapa cuma sensory sampai terasa nyaman saja terasa nyata setrumnya intensitas kemarin kita sudah mempelajari ada tiga level excitatory ada sensory motor dan pain nyeri yang saya gunakan ini awalnya cuma sensory tidak menggunakan pain intensitasnya tidak menggunakan pain dengan intensitas sensory harusnya yang merespon ya sensory ya abeta saja tapi pada titik tertentu yang merespon adalah malah siapa C dan adulta pada titik tertentu padahal intensitasnya hanya sensory maka pada titik tertentu ini terasa nyeri berarti sensitivitas pada serabu-saraf nyeri disini meningkat atau ambang rangsangnya menu menurun seperti penjelasan sebelumnya tadi nah ketika ketemu titik nyeri ini maka saya akan diam saya akan menempatkan prop ini disini pada titik ini sampai nyerinya hilang sampai nyerinya meredah menggampar demikian kok nyerinya bisa meredah pak ketika sampai pada titik nyeri tadi ya sama ketika ini katakanlah ini abeta tadi kemudian disini ada alfamotor untuk serabu-saraf motoris kemudian ada serabu-saraf C adilta dan C katakanlah disini ada C katakanlah nah dengan intensitas berapa tadi intensitasnya sampai abeta saja ini intensitasnya intensitasnya sensory pada satu titik terasa nyeri dengan intensitas sensory maka titik tersebut menandakan adanya menurunnya ambang rangsang dari serabu-saraf nyeri yang awalnya diletaknya disini ini menurun ambang rangsangnya sampai tingkat abita sehingga ketika terstimulasi dengan intensitas sensory ini terasakan terasa nyeri terstimulasi adilta dan C ketika probe saya letakkan terus-menerus pada daerah yang nyeri tadi maka nyerinya akan hilang nyerinya akan meredah mengapa terjadi seperti itu pak karena ambang rangsang adilta dan C ketika dia distimulasi dengan level sensory maka adilta dan C ini akan kembali ke atas ambang rangsangnya akan menuju ke atas lagi menuju ke atas lagi sehingga tidak lagi dirasakan nyeri pada titik tersebut sehingga seakan-akan ketika ketemu titik nyeri saya diamkan probe-nya maka nyerinya hilang mengapa nyerinya hilang karena ambang rangsang dari adilta dan C kembali lagi ke atas menempati posisinya semula inilah bentuk mekanisme dari inhibisi pada tingkat supraspinal menggunakan trigger point yang perlu diingat tadi adalah output mode-nya bukan CC tapi apa CCP constant voltage sehingga ketika probe digeser maka intensitas akan beradaptasi dengan resisten akan menyesuaikan dengan resisten atau hambatan jaringan sehingga probe yang digeser ini tidak merasakan sakit tidak dirasakan sakit oleh pasien tapi pada titik tertentu akan dirasakan sakit karena adanya adanya penurunan dari threshold atau ambang rangsang serabut syaraf nyeri ketika probe saya diamkan pada titik tersebut maka threshold atau ambang rangsang serabut syaraf nyeri ini akan kembali ke posisinya sehingga tidak dirasakan nyeri lagi pada titik itu ketika dilakukan stimulasi dalam dengan menggunakan probe pada titik yang nyeri tadi jadi seperti itu untuk penjelasan singkat dari lanjutan materi dari trigger point dimana dengan trigger point menggunakan interferential current ini mampu menginhibisi nyeri atau memblokkan nyeri pada tingkat supra pada tingkat supra spinal pada tingkat di atas di atas dari spinal spinal cord dimana saja pada brain brainstem ada tiga tempat keluarnya endorfin tubuh yakni midbrain periakueductal brimeter kemudian pada pons ada locus koreolis dan pada medula oblongata ada rostral ventromedial dari medula oblongata ada tiga tempat ada tiga situs pada tingkat brain brainstem saya kira itu untuk materi kita hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati